Assalamualaikum sahabat mu'jizat Al-Quran saat ini yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan, dan bisa kita simak adalah fakta sains yang baru ditemukan ilmuwan setelah zaman modern dan teknologi canggih diantaranya adalah tentang gunung kita lihat gunung yang menjulang tinggi, ternyata gunung yang menjulang tinggi itu, itu seperti pasak ya, saintis atau ilmuwan ahli geologi dan geofisika mengatakan gunung itu seperti pasak artinya apa? gunung yang tinggi di atas, ternyata bagian bawahnya itu lebih panjang daripada bagian atasnya ya, satu kesatuan, gunung yang tinggi itu menghujang ke bawahnya ternyata lebih panjang dan ini seperti paku bumi atau seperti pasak, itu yang ilmuwan temukan dengan teknologi modern anehnya secara detail pasti dan akurat, Al-Quran menyebut juga 1400 tahun yang lalu padahal Nabi Muhammad SAW tidak melakukan penelitian, di surat An-Naba ayat 7 dan gunung-gunung sebagai pasak, detail pasti dan Al-Quran sudah menyebutkan hal itu bukankah itu mujizat saudara-saudara dan lebih jelasnya lagi, saksikan penjelasan saya berikut ini ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa jalur pegunungan yang terbentuk dari fenomena lipatan itu sangat berperan penting untuk menjaga stabilitas kerak bumi dari berbagai guncangan para ahli geologi sudah lama meneliti fungsi gunung sebagai fondasi penguat dari permukaan bumi salah satu ahli geologi yang mengkaji tentang fungsi gunung sebagai pasak bumi adalah Prof. Emeritus Frank Press yang berasal dari Washington, Amerika Serikat penasehat bidang ilmu pengetahuan di zaman kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter itu sempat menulis dan menerbitkan buku yang menjelaskan hal ini buku itu berjudul The Mountains Like Packs Have Deep Roots Embed in the Ground jika diartikan kebahasa Indonesia maka menjadi gunung seperti pasak berakar di dalam tanah selain itu ia juga mengungkapkan bahwa fungsi gunung sungguh memainkan peran penting dalam menstabilkan kerak bumi hasil penelitian ilmiah tersebut sebenarnya telah diungkapkan di dalam kitab suci Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu penemuan pria yang pernah menjadi Presiden Academy Science di Amerika Serikat itu pun membuktikan bahwa Quran merupakan firman Allah yang berisi mukjizat berikut ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang gunung dan gunung-gunung sebagai pasak an-naba ayat 7 begitu pula di dalam ayat berikut dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk Quran Surat An-Nahl ayat 15